Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel ku pada sempetan kali ini kita ada unit Redmi 10C dengan lupa sandi ini sudah kita webnya saran dan tentuan saya tetap setujui kita lewati kita next next kita lewati terlebih dahulu berhubung jaringan nampak di pojok kiri bagian atas itu ada logo gembok kita setelah sandi kita lewati kita next next setuju disini sudah menggunakan MUI 13 dan sini belum masuk keterangannya kita atasi dengan dua berlangkah ya kita next lagi kita coba buat sandi lalu kita hukum jaringan apakah dia bisa ya disini kita setuju ya hanya kunci layar apakah bisa ya kita mengerti lalu kita buat sesuai dengan keinginan kita yang udah aja L nah ini tidak mau ya ya mantul seperti itu langsung saja kita kita menuju ke jaringan kita hubungkan terlebih dahulu ke koneksi internet Hai ya di sini saya menggunakan Wi-Fi ya Telkom orbit kita masuk ke tambah jaringan lalu kita klik debut 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 titik YouTube.com atau semisal tak langkah awalnya yang ini klik sembarang kita tahan di aplikasi Gmail lalu kita mencari notifikasi ya Hai nah ini notifikasi lalu kita usulkan tambahan di aplikasi kita titik tiga pojok kanan kebantuan dan masukkan nah disini inti ya kalau misalnya HP teman-teman bisa itu mudah ya Hai mudah ya di sini disini tidak ada menu disable or disable delete or disable ini nggak bisa karena udah seri terbaru ya 2023 dan langsung saja kita menuju untuk ke web kita menuju YouTube terbeda terlebih dahulu Hai kita klikkan debu-debui-debiu.youtube.com kita blog lalu kita klik logo rantai oke langsung aja kita ke setelan lalu kita history dan privasi Hai anaknya tidak dapat muat link di sini kita perlu koneksi wifi yang bagus ya Hai nah ini nampaknya koneksinya yang celik sudah saya ulangi web data tetap sama rupanya paket orbit saya habis oke di sini sudah kita koneksikan ke jaringan yang bagus kita kesetelan oke story provasi dan ini lalu kita menuju browser Hai ke setuju kita lanjutkan jangan diupdate ya oke lanjut ini kita ke web kita klik ada di room Bypass lalu kita ada di room akun 2023 ada di room kita klik Hai nah sudah seperti ini kita menuju setting kita buka lalu tentang ponsel kita perhatikan terlebih dahulu nah disini versi minoai nya tak klik tujuh kali kita apakah bisa masuk ke mode pengembang Hai nyanyi untuk sandi juga sama ya enggak mau ya udah nggak bisa itu keamanannya udah update ya di sini opsi pengembang hanya tidak bisa juga kosong kita buka kunci om ya seharusnya cuman nggak bisa pakai aplikasi sejenis quick shortcut marker juga enggak mau teman-teman ya ini kita menuju kelola aplikasi kita ada pembaharuan Hai tunggu sebentar sampai ada seperti ini kita Hai ik pencarian ketika ketikan ACT Launcher AX TV Launcher hanya ada rekomendasi paling atas kita dapatkan dia mendownload ya kita buka apakah bisa buka terbuka ya oke kita oke memuat sedang menginstal ini jadi kita punya tugas baru kalau misalnya download dari room ada di room gitu yang dari browser itu enggak mau ya udah saya coba cuman enggak kerekam ya ini disini kita cari Hai ruang Hai uang kitab manaling enggak ketemu coba kita terus saja ruang kedua Hai nah ini ruang kedua kita klik yang ini enggak ada logo gemboknya ya nah ini hidupkan ruang kedua Oke sudah loading membuat ruang kedua Hai ada pertanyaan misalnya kenapa pakai ruang kedua terus nanti ruang pertama gimana ikuti terlebih dahulu nanti kita atasi Oke lanjut jangan di skip ya setel sekarang nah disini setel kunci layar kita nggak bisa lewati coba kita buku buat apakah kita bisa mengerti setel L konfirmasi Oh tetap ya mantul ya ini nggak bisa kembali kita kembali nah disini ada dua pilihan nah ini kita klik lanjut setelah sekarang kita lewati Hai nah sudah timbul ya perhatiannya pilihan ikon tadi yang salah ya ini kita sudah sampai di ruang kedua kita menuju pengaturan kita lihat Hai apakah bisa Hai ada setelan pabriknya coba ini agak nyangkut Hai dukungan matikan tetap pengaturan Hai saya lihat setelan tambahan hai hai oke di bawah ini tidak ada ya biasanya harusnya ada set reset pengaturan pabrik itu coba kita ke tentang ponsel ini juga enggak ada ya nah disini kosong nah lanjut kita langsung Hai sebentar Hai ngebleng-ngebleng nyangkut ini temen-temen Hai yakni kondisi seperti ini kita matikan terlebih dahulu Hai setelah nyangkut ini kalau airnya masih us-us-us-us tidak menanggapi Hai pantas nyangkut-nyangkut ada yang error kita coba sebentar Hai ya tetap tekan tombol on-off kita matikan terlebih dahulu unitnya Hai pastikan betul-betul sudah padam ya atau mati kita tekan sama tombol volume atas secara bersamaan saat timbul logo MI kita lepas on-off nya tahan volume atas Hai sampai timbul seperti ini baru kita mainkan pilih web data web web al-data cukup sebentar untuk webnya langsung teriput untuk disini aku percepat ya Oke ini sudah ada tampilan seperti ini MIUI 13 kita setting Hai Oke kita lanjutkan ini udah ada beli bahasa langsung ke Indonesia dan ini kita tunggu nampaknya logo gembok sebelah kiri paling atas itu enggak ada ya ketimbul kita setuju kita next terlewati dan kita next kita lewati hubung ke jaringan sudah bisa dilewati apakah akan belum masuk atau udah untuk sandi kita lewati dan lanjutkan setuju dan next kita memuat aplikasi kita oke kan nampaknya disini tidak timbul lagi logo gembok Hai ini perasaan kok bisa ya jadi ruang pertama kalau seperti ini nah ini untuk cara mengatasi atau menghabis ruang Hai kedua jadi hanya satu aja cara caranya mutar-mutar sebenarnya ada yang apa delete disable delete or disable itu lebih simple cuman ini udah update Ayo kita diamkan ini memakai waktu kisaran 2-3 menit nah ini sudah timbul wallpaper warna original ya oke mantap ini sudah kita akan cek Ayo kita menuju pengaturan Ayo kita langsung ke tentang telepon Apakah disini ada nah disini adanya setelan setel ulang pabrik bersih MIUI kita coba ketuk sampai sekarang Anda sudah menjadi pengembangan dan menuju seran tambahan seran tambahan Nah sedang memeriksa info kita tunggu nampaknya loading ya sudah ada notip-notip nah sudah bisa membuat agun mantap oke teman-teman sekian assalamualaikum jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sahabat sahabat segini hati ke